Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dari Isto Rasnayan Jakarta dalam acara debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Mohon kerjasamanya Bapak dan Ibu sekalian karena ada jutaan orang di rumah yang berhak juga mengikuti acara ini dengan ketenangan. Ini saya untuk bisa mendapatkan intisari dari debat ketiga ini. Dan kita sudah sepakat sejak awal dan juga sudah tertera jelas di tata tertib bahwa Bapak Ibu yang ada di sini harus tenang. Kepada ketiga calon presiden Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Ganjar Pranowo kami mohon untuk maju ke podium. Segmen ke-6 ini adalah segmen terakhir di mana para calon presiden akan menyampaikan pernyataan penutup. Dan kesempatan pertama kami berikan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan penutupnya dalam waktu 2 menit. Kami persilahkan Pak Prabowo Subianto. Saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur bahwa dalam beberapa dasar warsa ini negara kita terhindar dari konflik bersenjata dengan negara asing. Ini berkat kepimpinan dan kenegarawanan pemimpin-pemimpin kita. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih dan saya mengajak kita semua mengucapkan terima kasih kepada semua pemimpin dan presiden kita terdahulu. Juga saya bertekad manakala saya menerima mandat dari rakyat untuk tetap menjalankan politik bebas aktif, non-block, menghormati semua negara, menjadi tetangga baik bagi semua negara di kawasan kita, menjaga jarak yang tidak terlalu jauh tapi juga tidak terlalu dekat dengan semua kekuatan menjalin kerjasama ekonomi. Saya juga ucapkan terima kasih dan mengajak semuanya mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI dan Polri dan ASN di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras untuk menjaga kita sehingga kita seperti sekarang siap untuk tinggal landas, siap untuk bangkit menjadi negara maju. Kita perlu untuk mempertahankan sistem yang sudah baik, saya akan teruskan TNI dan Polri tetap berada langsung di bawah kendali presiden untuk mempercepat reaksi dan memperpendek rentang kendali dan rentang komando. Saya juga akan memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup TNI, Polri dan ASN secara signifikan. Saya mengajak semua bangsa bersatu, rukun, dengan kerukunan, dengan persatuan, kita akan jadi kuat. Waktu habis Pak Prabowo Subianto, terima kasih. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan. Baik, oke tenang dulu, tenang dulu. Kami berikan kesempatan untuk calon presiden nomor urut tiga Bapak Ganjar Pranowo untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Bapak dua menit, silakan. Terima kasih. Untuk mengakhiri ini, tentu saja saya ingin membacakan kembali data. Saya khawatir kita keliru. Kalau dari buku Himpunan RKKL 2019-2004, Anggaran Kementerian Pertahanan 2019, 107,158. 2020, 127,358. 2021, 136,996 triliun. Ada peningkatan. Maksud saya, agar kita tidak keliru pada soal data. Dan capaian IMF kita, dari data lakipnya Kemenko Polhukam yang dipublish secara terbuka, karena kami tidak bisa mendapatkan data dari Kemenhan secara terbuka, maka minimum essential force kita memang kemungkinan akan berat untuk bisa terpenuhi. Maka Bapak Ibu, dalam konteks politik luar negeri kita, maka otonomi strategis menjadi begitu penting untuk meredefinisi dari politik kita yang bebas aktif. Duta besar cyber menjadi penting karena problem besar kita hari ini adalah pada dunia digital. Maka kita perlu duta besar ini untuk merespon perubahan-perubahan global yang ada. Duta besar krisis iklim kita perlukan, garda samudera sebagai strategi baru dari poros maritim dunia. 100% pesawat kita mesti siap tempur, alutsista kita mesti siap tempur, dan zero tolerance untuk kecelakaan pada alutsista kita. Kekuatan pertahanan Indonesia di angkatan cyber akan kita tingkatkan, dan anggaran pertahanan hingga 2% dari PDB. Keamanan mendorong pada profesionalisme kepolisian yang mau tidak mau harus kita lakukan. Badan cyber poli kita dolong sampai satuan baru di setiap polda untuk TPPO, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tentu kesejahteraan prajurit dan keluarga menjadi begitu penting untuk mendapatkan perhatian. Dan biasiswa kuliah untuk anak prajurit dan bayangkara yang membutuhkan perlu kita lakukan. Indonesia garda samudera. We are good. Waktu habis, Bapak Ganjar Paranowo. Oke, tenang dulu. Baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada calon presiden nomor 1, Bapak Anies Baswedan menyampaikan pernyataan penutupnya dalam waktu 2 menit. Silahkan Pak Anies. Sebagai Presiden Republik Indonesia, maka prioritas pertama dan terutama adalah memastikan rasa aman pada tiap keluarga dan setiap jengkal tanah Indonesia. Dan itu artinya kita memastikan bahwa mereka yang diberi tugas untuk mengamankan dipikirkan kesejahteraannya. Memastikan bahwa kenaikan gaji tiap tahun, memastikan mereka punya rumah dinas, memastikan kesejahteraannya aman. Sehingga mereka bisa konsentrasi siapa itu TNI, Polri termasuk ASN di bidang pertahanan. Itu kunci nomor 1. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang menjaga keamanan, maka kita juga berbicara tentang bagaimana pelibatan kita di dalam kancah internasional. Presiden akan menjadi panglima diplomasi Indonesia di tingkat dunia. Hadir mewarnai, membawa nilai-nilai Indonesia. Dan seperti juga di debat ini, tidak banyak ruang diberikan untuk berbicara di forum global. 2 menit, 3 menit itulah waktunya. Tapi di situ seninya, bagaimana kompleks gagasan, kompleks ide disampaikan secara lugas. Dan ketika Indonesia menyampaikan posisinya tegas, maka kita tidak akan ragu. Kita memperjuangkan penghapusan penjajaan di muka dunia. Maka Indonesia tidak sungkan untuk mengatakan pada negara manapun, hentikan penjajaan di tanah Palestina. Dan usahakan itu lewat diplomasi ke seluruh tempat. Bukan cuma segedar statement dari Menteri Luar Negeri, tapi serius menjajagi seluruh kekuatan. Kita menginginkan Indonesia kembali menjadi kekuatan yang disegani. Dan mulainya dari mana? Dari pemimpin yang menjunjung tinggi etika. Pemimpin yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Pemimpin yang terbuka atas gagasan mempertahankan Indonesia atas ancaman-ancaman baru. Dan itu artinya kita hadir di berbagai wilayah. Di dalam pertemuan-pertemuan global membawa aspirasi Indonesia. Kita kirim pesan. We will no longer absence. Indonesia will be present and Indonesia will color the world. Indonesia absence number, respected forever. Pak Anies, terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa dua debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menuntukkan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tetap acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Mau ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat malam.